anjay belakangnya dong caranya gimana dengan cara kalisthenic sebenarnya simple sekali auto traps ini lebih cenderung berhubungan dengan namanya gerakan muscle up jadi saya sebenarnya kalau kalian memang suka muscle up langkah baiknya saya sarankan kalian untuk lebih sering menggunakan metode latihan yang muscle up saja karena muscle up itu sudah bakalan kena traps ya yang upper, middle dan juga lower nya itu pasti kena ketika kita melakukan muscle up, belum lagi lats nya dapet shoulder nya dapet, fore ups dapet dan tentunya bison, nah namun dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips nya dengan gerakan yang mudah saja oke kita langsung saja jadi gerakannya yang pertama adalah deep shrug ya, deep shrug atau deep shrug, pokoknya itu ya oke teman teman, jadi sebelum kita mulai videonya saya akan mencontohkan muscle up nya dulu dan akan percatanya kotor mana aja, sebenarnya muscle up ini ada dua versi ya, kalian boleh melakukan yang clean ataupun yang keeping berhubungan saya belum lancar yang clean nah saya akan menggunakan yang keeping sebenarnya sama aja, ototnya terkenanya itu pasti dia kena ke traps ya yang upper, middle sama lower, jadi ada beberapa bagian traps itu di belakang, jadi gak cuma satu yang ininya doang, kebanyakan orang kan tahunya yang ininya doang ya yang bagian atas, nah dalam video kali ini nanti saya akan mencontohkan gerakan-gerakan dasarnya, hanya tiga gerakan saja kok sebenarnya akan banyak sekali metode mementuk otot traps ini tetapi dalam video kali ini saya hanya mencontohkan tinggal gerakan basicnya saja, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti juga dan tidak terlalu capek, nah untuk muscle up yang keeping, saya itu maksudnya seperti ini karena muscle up keeping kita tetap akan terfokus ke bagian atas badan jadi mau gak mau si traps ini pasti akan sedikit bekerja, terutama yang di back ya jadi terkenanya itu kayak middle traps dan juga lower trapsnya pasti bekerja karena kita harus boom tuh jadi ketika kita naik masih dia menggunakan tenaga dari si backnya tersebut jadi kayak terbang dimana gitu kan padahal ini muscle upnya belum clean jadi masih menggunakan momentum nah gimana sih kok bisa kayak gitu caranya bang ya kalau untuk tutorial muscle up beda lagi caranya karena ini hanya membuktikan kalau otot traps itu bisa sedikit membantu ataupun bisa dibentuk dengan gerakan muscle up walaupun tidak clean seperti tadi nah kita bisa lihat dari sistem mengayunnya seperti ini mungkin tapi dari sini jadi ketika ngayun pun sebenarnya bukan bener-bener ngayun ya kita ngayun tapi sudah greget udah ditenagain kayak gini ya jadi walaupun ngayun kita sudah kita contoh gregetnya tinggal kelihatan nah jadi gitu ya jadi sangat berbeda jauh dengan pull up untuk terkena otot di backnya jadi kalau muscle up ini kenapa orang-orang yang lebih suka muscle up biasanya si backnya itu tebal dan juga sedikit ada trapsnya karena mereka ketika posisi seperti ini maka otot traps ini akan bereaksi ya guys ya dari upper sampai ke lower ya tentunya middle juga kena jadi seperti itu logika kenapa muscle up sangat bagus untuk membentuk otot traps dengan calisthenic oke kita lanjut ke videonya tentang 3 basic membentuk otot traps ini semoga terhibur let's go nah cara melakukannya sangat mudah sekali kalian harus memiliki bidang 2 seperti ini bisa di alat tips bar ataupun di rumah lah pakai meja gitu dipentalin 2 atau tangga gitu kan itu sama aja sih gerakannya cuma gini aja guys ya kalian diem yang gerak itu adalah bagian sini perhatikan baik-baik gini 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 coba deketin jadi bukan bukan bahu bukan tangan yang gerak ya tapi si pundaknya ini mirip kayak skapulap-pulap ya guys nanti saya akan contohkan tuh jadi cuma gini-gini doang ini akan sangat ngaruh ya ke namanya traps atau trapesius gini-gini doang dan kalian bisa melakukan gerakan ini 10 lah itu minimal ya guys ya paling banyak 25 atau 30 saya sangat menyarankan 30 aja kalau yang untuk progresif memang hobinya olahraga kalisthenik gak di gym jadi lakukan sebanyak 10 kali minimal dan 30 kali untuk banyaknya dilakukan sebanyak 3 atau 5 set nih guys ya seperti biasa itu gerakan pertama lalu gerakan kedua adalah strike dips strike dips ini gerakan seperti ini sama yang mulai latihan muscle up ya guys ya kita posisinya gak boleh nyentuh sih ini perut perutnya gak boleh nyentuh jadi kita harus terus ngambang gitu kalian tinggal turun sama naik aja sih jadi usahakan gunakanlah upper body kalian jangan dibantu sama si kaki ngayuh ya jadi gini doang 1 2 3 4 5 nah nanti akan terfokusnya disini coba nanti dari belakang lihatin bagian back belakangnya ini akan terkena juga di stretch walaupun sebenernya sih latihan itu untuk waktu depan dan juga dada bukan fokus ke stretch namun beberapa persen terkena di stretch kita akan contohkan lagi 5 kali kalian bisa lakukan minimal 5 kali saja kalian pembulan ya kalian sudah lumayan ya intermediate atau advanced saya sarankan 30 kali seperti biasa karena kita mainnya go hard or go home lakukan 3 set atau 5 set itu terserah kalian lalu selanjutnya adalah seperti gerakan membentuk otot bag juga karena traps ini kan sebuah kesatuan dari bag yaitu adalah chair tips tapi dengan menggunakan yang close seperti ini misalnya seperti ini nah misalnya seperti ini ya nah misalnya seperti ini ya kalian tangannya rapat ini posisi seperti chair tips seperti biasa ya posisi seperti chair tips seperti biasa ya nah itu adalah namanya gerakan chair tips tapi yang close grip ya karena biasanya kalau ketika melakukan gerakan chair tips itu posisi langannya normal seperti ini aja tapi kalau kalian yang belum bisa menggunakan close gitu kalian juga boleh posisi yang normal saja karena kenanya sama namun persentasinya beda jadi misalnya kalau yang normal chair tips itu hanya kenanya sekitar ya 25% tapi kalau yang close gitu bisa sampai 45%an jadi bedanya jauh banget ya kalau kalian memang fokusnya kesini yang mending pakai yang close toh kena ke trisepnya juga sama kok kena ya kebahu juga kena jadi ya itu terserah pilihan kalian sebenarnya masih ada gerakannya masih banyak oh iya yang chair tips itu kalian lakukan minimal 10 kali sampai 30 kali kalian sudah biasa dan dilakukan sebanyak 3 set sampai 5 set jadi tergantung kalian ya namun yang belum bisa close chair tips kalian saya sarankan untuk melakukan normal chair tips saja karena memang susah ya jadi mungkin cukup sekian nanti untuk gerakan-gerakan variasi membentuk otot trapsnya saya akan membuatkan lagi videonya di video yang lainnya jadi untuk simple 3 gerakan untuk membentuk otot traps atau pundak ini ini jadi seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat videonya apabila terasa bermanfaat jangan lupa like dan share video ini serta subscribe channel isanakusomani supaya lebih berkembang lagi dan follow instagram saya di tangga barstad buat kalian yang ingin membeli atau memesan celana seperti ini joker kalistenik nanti ada sablonnya saya lupa nggak pakai yang ada sablonnya kalian yang sampel kalian bisa follow instagram at iak sportwear atau linknya ada di deskripsi karena kami menjual di tokopedia juga nanti kalian bisa langsung pesen di tokopedia ataupun insyaallah di shopee juga gitu aja guys ya mudah-mudahan kalian sudah mensubscribe dan sudah follow IG saya selalu dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya serta disehatkan selalu dan berada dalam lindungannya oke udah gitu aja oblat taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay healthy keep the kalistenik and enjoy belakangnya dong udah ya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax